Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun jumpa lagi bersama saya abier channel ya pada kesempatan hari ini saya akan berburu atau hunting ular sawah untuk pakan king cobra bagaimana keseruan hunting saya hari ini penasaran? ikuti terus hemparan sawah yang luas biasanya sering dihuni dengan berbagai macam jenis ular ya apalagi ketika terik matahari panas seperti ini biasanya para ular yang berada di area pesawahan ini aktif mencari mangsa atau berjemur tidak mudah memang hunting atau berburu ular liar di alam ya karena sejatinya ular memiliki naluri atau kepekaan yang sangat bagus dimana ketika kita bergerak naluri si ular itu sangat peka jarak sekian meter si ular sudah mendeteksi keberadaan kita sebagai manusia itu sebabnya kenapa ular sangat takut dengan yang namanya manusia saya mencoba pindah sana pindah sini namun belum ada satu pun seekor ular yang bisa saya jumpai atau saya temukan ya disana ada bapak tani ya yang sedang menggarap sawahnya kita coba tanya apakah disini sering dijumpai ular orang di desok sering mendakti pak jarangnya juga garap langsung melihatnya kan atau gimana nih abisi kuningan pak oke oke biasanya kubangsari kubangsari ini cepet oke oke kamu dimasak caket biasa namanya sok ayah baik tapi nyapanya oke 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 hai 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 murah in on way hehehe ngomong surta digaiknya hiji oleh tambang untuk raitan bangga Pak mohon warna itu ya ini dia teman-teman ular yang sedang saya cari coba tangkap ini adalah jenis ular jaskoros ya ular kayu Oke kita coba tangkap ini adalah jenis ular petias koros ya ini saya cari buat pakan King Cobra ya temen-temen Oke kita masukkan ke dalam tas Oke ularnya sudah saya masukin ke dalam tas ya temen-temen kita lanjut pencarian siapa tahu disana masih bisa menjumpai Oke lanjut temen-temen disini saya menemukan jenis ular talipicis ya atau dendralapistictus di pohon singkong itu ada beberapa ekor ya kita coba tangkap banyak sekali ya temen-temen Oke kita coba tangkap kita review dulu ini dia temen-temen saya cuma bisa mendebatkan satu ekor ya ini adalah ular talipicis atau dendralapistictus si ekor merah eh si lidah merah bukan seekor merah ya si lidah merah namun yang lainnya berhasil kabur karena ular jenis ini ular yang sangat cepat pergerakannya temen-temen oke ular jenis ini adalah pemangsa katak sawah ya yang satunya kabur ke tengah sawah temen-temen Oke kita rilis kembali ini ular talipicis ya kita rilis kembali Hai dadah sobat ini dia sangat kesit Oke lanjut si ekor kucing hutan temen-temen wuhh sangat-sangat ya ini adalah kucing liar yang dilindungi ya oke kita lanjut oke temen-temen sampai disini dulu kegiatan hunting saya kali ini ya terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton channel saya buat yang belum subscribe silahkan subscribe share like dan komen Oke saya sudahi kegiatan hunting saya kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat menikmati selamat menikmati